Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya Anda mau terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sharing-sharing bareng kita di Ahlan Talks episode kali ini Anda juga berterima kasih sama Antum mau ngajak Anda di Ahlan Talks Anda ngirip menganggap lain di undang, masa Anda nggak di undang Iya, Sat Mungkin kebetulan banyak yang request juga, Sat Makanya kita undang-undang, Sat Jadi gini, Sat Disini kita akan ngobrolin sebuah isu, Sat Isu yang lagi ramai-ramainya berkembang belakangan ini, Sat Ada sebuah isu, Sat Yang lagi hangat banget diperbincangkan belakangan ini, Sat Yang mana isu ini mengangkut tentang toleransi beragama, Sat Jadi, karena Indonesia yang merupakan negara NKRI, Sat Negara yang, apa Sat istilahnya ya Berbeda-beda agama, tetapi tetap satu Nah, disini para umat-umat beragama mengatakan bahwa kita juga harus memiliki toleransi dalam beragama, Sat Nah, Anda sedikit mundur ke beberapa bulan yang lalu, Sat Ketika ada salah satu umat beragama itu, Sat Sedang merayakan hari Hari, hari apa, Sat Hari it, hari it ini ya, hari apa, Sat Hari raya, Sat, ya Hari raya mereka Dan kemudian, disitu muncul fenomena Dimana umat-umat beragama lain, Sat Yang bukan, yang tidak merayakan hari raya tersebut Termasuk umat Islam, Sat Itu ikut mengucapkan dan memberikan ucapan-ucapan selamat hari raya, selamat hari raya Kepada umat beragama yang sedang merayakan hari raya mereka, Sat Nah, yang mana mereka mengatakan bahwa hal ini merupakan toleransi Gak apa-apa, katanya Indonesia merupakan sebuah kesatuan Berbeda-beda, tetapi harus tetap satu Makanya mereka, apa yang disenangi oleh agama lain Mereka senangi juga sebagai toleransi, gitu, Sat Nah, hingga puncaknya, Sat Yang terbaru Sempat terjadi juga Yang ramai diperbincangkan itu Ketika ada salah satu tokoh agama, Sat Ulama Indonesia Itu memberikan orasi Di tempat beribadah umat lain, Sat Nah Jadi ini bagaimana nih, Sat Sebenarnya toleransi itu seperti apa, Sat Toleransi yang diajarkan di dalam Islam itu Baik Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala Rasulillah Wa ala ahli wa sahbihi ajma'in wa ba'duh Abna'i, para pemeriksa di mana pun berada Pada hakikatnya, Islam adalah agama yang penuh dengan toleransi Bahkan di dalam hadith yang sahih Yang dilatihkan oleh Imam Ahmad Nabi s.a.w. bersabda Bu'istu bilhanafiyyatissamha Aku diutus oleh Allah s.w.t Membawa agama yang lurus Assamha Yang toleransi Ini yang diutus Bahwa beliau diutus Membawa agama yang lurus Assamha Dan agama yang penuh dengan toleransi Jadi kalau ada yang mengatakan Bahwa agama Islam adalah agama intoleran Dia tidak berdasarkan apapun Apalagi dia mengatakan bahwa Agama Islam adalah agama yang mengajarkan radikalisme Itu adalah fitnah Karena di samping Nabi kita diutus Dengan membawa agama yang lurus Dan agama yang penuh dengan toleransi Tapi kita pun diutus sebagai rahmatan Jadi yang paling pertama kali mengajarkan toleransi di atas Muka bumi ini Adalah para Nabi Dan yang menguatkan ajaran toleransi tersebut adalah Nabi kita Muhammad s.a.w. Islam adalah agama yang menghapus rasisme Dari sejak zaman dulu Sebagai contoh Bilal bin Rabah Allahu ta'ala anhu Rambutnya kriwil-kriwil Seperti kismis yang ditumpuk Bibirnya besar Seperti layaknya umumnya orang-orang Afrika Hitam kelam Tapi apa? Di dalam Islam Bilal termasuk diantara manusia yang paling mulia Bahkan dijadikan oleh Rasulullah s.a.w. sebagai muazzim Sebagai muazzim Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang lain Berkulitkan hitam Dan dia pun bekas budak Tapi di dalam agama Islam Dia menjadi orang yang dimuliakan di sisi Allah s.w.t Islam agama toleransi Islam agama yang menghapus segala bentuk diskriminasi Rasisme Dan ini sudah terbukti dari sejak zaman dulu Kalau ada tiba-tiba orang mengatakan Islam adalah agama yang tidak toleransi Islam adalah agama yang rasis Islam adalah agama yang ini dan itu Dia telah-telah Dia terbelakang tidak tahu informasi Saya katakan Prinsip toleransi yang ditawarkan Islam Dan yang ditawarkan oleh sebagian Saya katakan sebagian kaum muslimin Atau sebagian orang yang mengatui Islam Sungguh jauh berbeda Sebagian orang yang disebut ulama Sebagian orang yang disebut ulama Apapun namanya Apapun gelarnya Apakah ustad Apakah habib Apakah kiai Apakah mu'alim Dan lain-lain Mengajar umat untuk turut serta Dan berucap selamat pada perayaan non muslim Padahal Islam tidak mengajarkan hal tersebut Orang non muslim Yang melakukan kesyirikan dan kekafiran Kepada Allah Kok diucapkan selamat Diucapkan selamat atas kekafirannya Diucapkan selamat atas kesyirikannya Contoh maaf ini contoh Pada tanggal 25 Desember Selalu terulang Perdebatan klasik Yang tidak mutu Mengatakan Boleh mengucapkan Tidak boleh mengucapkan Dengan beralasan Boleh dengan alasan Kita ini negara majemuk Masyarakat Indonesia Masyarakat majemuk Ada lima atau mungkin Enam agama yang sudah di-ACC Yang disetuju Menjadi agama resmi Maka Dari itu Harus kita ini bertoleransi Baik Saya setuju Harus setuju Dengan ucapkan begini Toleransi Tapi toleransi yang seperti apa Apakah mengucapkan Selamat Anda kabir Selamat Kelahiran Tuhan Anda Tuhan kok lahir Tuhan itu tidak melakukan Dan tidak dilahirkan Tapi ketika kita Ikut Mengucapkan selamat Pada tanggal 25 Desember Seakan-akan kita mengatakan Selamat Tuhan kamu lahir Selamat kamu telah kabir Allah yang mengucapkan Yang mengatakan Tuhan itu Trinitas Sungguh telah kabir Yang mengatakan bahwa Al-Masih Isa Adalah Ibnullah Yang mengatakan Al-Masih Isa Ibnullah Ibnullah Putra Awu Yang mengatakan Ayat Al-Quran Kok malah kita ucapkan Selamat Bahkan secara logika Kalau kita melihat Orang main judi Ya perjudian itu Dosa atau kemaksiatan Di bawahnya Kepirikan dan ukuran Tapi kalau ketika Kita melihat ada orang Pada main judi Secara logika Pantaskah kita datangin mereka Lalu kita ucapkan Selamat berjudi Tidak Tengah hari Di bulan Ramadan Ada orang pada mabok-mabokan Dan tahu Bahwa mabok itu Dosa di bawah Kepukuran dan kesyirikan Orang pada Mabok-mabokan Jadi bukan bukber ya Bukan kuasa Buka kuasa bersama Tapi mabok bersama Mabok bersama Lalu kita datangin Selamat mabok bersama Nah sekarang Ada orang pada Ngerayain ulang tahun Kelahiran Tuhannya Melakukan sepukuran Nah terus kita ucapkan Selamat ya Atas kelahiran Tuhan kamu Nah maka Saya katakan tadi Prinsip toleransi Yang ditawarkan oleh Islam yang hatiki Dan yang ditawarkan oleh Sebagian umat Islam Jauh berbeda Ketika kita dapatkan Orang yang mengaku Beragama Mengaku Ulama Kok malah Mengajak Jamaahnya Untuk Bertoleransi Yang berlebihan Toleransi Yang diajarkan oleh Islam itu Seperti Toleransi yang diajarkan oleh Islam itu jelas Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam surat Al-Muntahana Ketika Allah berkata La yanhakum Allah An illazina Lam yuqatilukum Pid din Walam yukhrijukum Min diyarikum An tabarruhum Watukasitu Ilayhim Innallaha Yuhibbul Muqtifikin Innama Yanhakum Allah An illazina Qatilukum Pid din Wa akhrajukum Min diyarikum Wa zaharu Ala ikhrajikum An tuwalluhum Wa mayyata wallahum Fa'ulahik Al-Fum Mufadilu Ini konsep Toleransi Yang sudah Diajarkan oleh Agama kita Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lewat wahyunya Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam 1442 Tahun Yang melalui Apa Kata Kata Allah Allah Tidak Melarang Kalian Untuk Berbuat Baik Dan berlaku Adil Terhadap Orang-orang Yang tiada Memerangi Kalian Karena Agama Dan Tidak Pula Mengusir Kalian Dari Negeri Kalian Sesungguhnya Allah Menyukai Orang-orang Yang berlaku Adil Sesungguhnya Allah Hanya Melarang Kalian Menjadikan Sebagai Kawanmu Orang-orang Yang Memerangimu Karena Agama Dan Mengusir Kamu Dari Negerimu Dan Membantu Orang-orang Lain Untuk Mengusir Jadi Bilas Dalam Surat Al-Muntahana Ayat 8 Dan Ayat 9 Bahwa Allah Tidak Pernah Melarang Kita Untuk Berbuat Berlaku Orang-orang Kafir Selama Mereka Tidak Memerangi Kita Dan Selama Mereka Tidak Memusir Kita Tidak Mengatakan Kita Dan Allah Pun Tidak Berlaku Adil Terhadap Mereka Ayat Yang Mengajarkan Prinsip Toleransi Jadi Jangan Mentang-mentang Dia Kafir Terus Kita Kami Kafir Kafir Orang-orang Kafir Yang Tidak Memerangi Kita Tidak Nyesip Kita Tidak Ngotak Ngatik Penyamanan Hidup Kita Kita Tidak Dilarang Oleh Allah Kita Untuk Tetap Berbuat Baik Kepada Mereka Untuk Berlaku Adil Terhadap Mereka Ini Fungsif Yang Sangat Kuat Yang Tidak Diajarkan Oleh Agama Grup Lain Agama Agama Grup Sebelah Kita Lihat Apa Kata Imam Kati Rahimah Allah Kata Imam Ibn Kafir Di Dalam Tafsir Al-Quran Al-Azim Juz 7 Alaman 247 Kata Ibn Kafir Allah Tidak Melarang Kalian Berbuat Baik Kepada Non Muslim Yang Tidak Memerangi Kalian Seperti Berbuat Baik Kepada Wanita Dan Orang Yang Rumah Di Antara Mereka Berbuat Baik Dan Adil Karena Allah Menyukai Orang Yang Berbuat Adil Bahkan Pernah Ada Satu Kejadian Ketika Ali Bin Abdul Talib Kehilangan Baju Besi Ketika Ali Bin Abdul Talib Kehilangan Baju Besi Dan Ternyata Ketika Ali Bin Abdul Talib Ketika Sudah Menjadi Khalifah Keliling Pasar Didapati Bahwa Baju Besi Beliau Sedang Menjadi Barang Jualannya Orang Yahudi Orang Yahudi Dan Ketika Itu Ali Bin Abdul Talib Menjadi Khalifah Kekuatan Yang Dahsyat Dilihat Yahudi Adir Udir Itu Baju Besi Kayaknya Punya Saya Kata Orang Yahudi Bahkan Baju Besi Punya Saya Baju Besi Ini Ada Di Tangan Saya Kata Ali Baju Kita Harus Ke Hakim Kita Buktikan Kalau Baju Besi Ini Apa Kata Orang Yahudi Ya Sudah Ayo Kalau Gitu Kita Datang Ke Kureh Kureh Itu Hakimnya Orang Islam Bawahannya Ali Bin Abi Talib Radhi Allah Tala Kenapa Orang Yahudi Malah Memilih Hakim Dari Umat Islam Karena Orang Yahudi Tahu Umat Islam Pasti Adil Toleransi Yang Memang Sudah Dilaku Oleh Umat Islam Dari Sejak Zaman Nabi Zaman Abu Bakar Zaman Omar Ruzman Bahkan Sampai Ali Bin Abid Malik Tidak Diragukan Ketoleranti Yang Dilakukan Oleh Umat Islam Dari Tidak Kok Malah Mengajarin Umat Islam Untuk Toleransi Sekarang Sudah Toleran Lalu Apa yang terjadi Nyampe Di Surah Al-Qadhi Ada Apa Kata Ali Saya Ingin Mengajukan Hugatan Terhadap Orang Yahudi Berarti Kamu Datang Sebagai Penghugat Kalau Kamu Datang Sebagai Penghugat Duduknya Bukan Di Sebelah Kanan Saya Atau Sebelah Kiri Saya Kamu Duduk Di Bawah Sama Seperti Orang Yahudi Kita Lihat Keadilan Tingkat Tinggi Yang Diajarkan Oleh Surah Al-Qadhi Jangan Muntang Kamu Mengajukan Juga Kamu Duduk Di Sebelah Saya Kamu Duduk Di Bawah Sama Seperti Yahudi Yang Intinya Ali Bin Abil Tidak Punya Saksi Yang Kuat Menyatakan Bahwa Baju Besi Punya Dia Sedangkan Sedangkan Yahudi Tadi Benar-benar Memiliki Posisi Yang Kuat Karena Baju Besi Yang Pegang Sehingga Al-Qadhi Memutuskan Baju Baju Duduk Miliknya Yahudi Ketika Itu Yahudi Mengatakan Saya Yang Bersaksi Bahwa Baju Besi Ini Memang Punyanya Alih Dan Saya Tidak Punya Baju Budi Ini Sama Sekali Dan Saya Sekarang Masuk Islam Kenapa Yahudi Melihat Keadilan Yang Sangat Luar Biasa Yang Diadakan Oleh Islam Toleransi Yang Luar Biasa Yang Benar-benar Ditunjukkan Oleh Islam Seorang Khalifah Tidak Dibedakan Dalam Hukum Islam Tidak Dibedakan Dan Ini Benar-benar Terkait Dengan Firman Allah Jadi Sudah Jelas Lalu Bentuk Toleransi Yang Diizinkan Oleh Syariat Islam Seperti Apa Pertama Islam Mengajarkan Menolong Siapapun Baik Orang Mifkin Maupun Orang Yang Sakit Walaupun Dia Kafir Walaupun Dia Kafir Apa Dalil Hadis Yang Sahih Yang Dirakan Al-Imam Al-Bukhari Dan Al-Imam Muslim Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Fikul Likabidin Ratbatin Ajrun Menolong Orang Yang Sakit Yang Masih Hidup Mendapatkan Ganjaran Pahala Dia Mau Kafir Muslim Siapapun Selama Dia Memiliki Hati Kita Berhak Untuk Membalik Yang Kedua Tetap Menjalin Hubungan Kerabat Kepada Orang Tua Atau Saudara Non Muslim Kita Diajarkan Jauh Jauh Hari Dalam Surat Luqman Ayat Nomor 15 Toleransi Yang Luar Dia Jika Kedua Orang Tuamu Memaksamu Untuk Mempersebutukanku Dengan Sesuatu Apapun Yang Kamu Tidak Memiliki Ilmunya Maka Janganlah Kamu Taati Jangan Kamu Patuhi Perintah Untuk Berbuat Syirik Itu Mas Mas Tapi Ingat Tetap Pergauli Kedua Orang Tuamu Dengan Cara Yang Ma'ruf Dengan Cara Yang Toleransi Tiga Tiga Tidak Diajarkan Tidak Diajarkan oleh Agama Yang Lain Bahkan Kita Dapatkan Orang Tua Kita Kabir Orang Tua Kita Mushrik Masa Masa Kita Untuk Kabir Masa Masa Kita Untuk Mushrik Tidak Boleh Kita Perangi Tidak Boleh Kita Zalimi Harus Tetap Kita Sambung Tidak Bukan Hanya Kepada Kedua Orang Tua Kerabat Kita Kalau Allah Takbirkan Mereka Kafir Mereka Mushrik Tidak Boleh Kita Zalimi Asya Allah Yang Yang Ketiga Boleh Memberi Hadiah Kepada Non Muslim Boleh Memberi Hadiah Kepada Non Muslim Saya Misalnya Nyembeleh Hudhiyah Nyembeleh Awal Kurban Nabi Sudah Mengajarkan Bahwa Semelehan Kita Bisa Kita Bagi Tiga Bagian Sepertiga 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 Untuk Makan Kita Sepertiga Untuk Kita Sedekahkan Sepertiga Bisa Untuk Sedekah Kita Ya Umat Islam Saudara Saudara Kita Kau Muslimin Siapa Yang Berhak Untuk Mendapatkan Hadiah Kita Bisa Orang Kaya Teman Kita Bisa Orang Kafir Kita Hadiahkan Apalagi Orang Kafir Yang Miskin Punya Hak Dia Disitu Tapi Sifatnya Bukan Seduka Jadi Banyak Cara Kita Untuk Bertoleransi Kepada Orang Orang Ada Kejadian Yang Menarik Pernah Umar Melihat Pakaian Yang Dibli Oleh Seseorang Lalu Dia Pun Berkata Kepada Nabi Wahai Nabi Belilah Pakaian Seperti Ini Kenakanlah Pada Hari Jumat Kamu Akan Terlihat Lebih Tampan Ketika Ada Tamu Yang Datang Kepadamu Kutusan Kutusan Dari Para Raja Kamu Pakai Baju Yang Bagus Nabi Sallallahu Sallam Pun Berkata Sesungguhnya Yang Mengenakan Pakaian Semacam Ini Tidak Akan Mendapatkan Kebaikan Sedikitpun Di akhirat Kenapa Karena Pakaian Itu Terbuat Dari Sifat Ya Baik Kemudian Rasulullah Ternyata Mendapatkan Beberapa Pakaian Dan Beliau Pun Memberikan Kebagian Kepada Umar Umar Berkata Mengapa Aku Diperbolehkan Memakainya Sedangkan Engkau Tadi Mengatakan Bahwa Mengenakan Pakaian Seperti Ini Tidak Dapat Bagian Di Akhirat Kata Nabi Sallallahu Sallam Aku Tidak Mau Mengenakan Pakaian Ini Agar Engkau Bisa Mengenakannya Jika Engkau Tidak Mau Makan Pual Atau Tetap Kamu Kenakan Nah Kita Lihat Apa Yang terjadi Pada Umar Umar Menyerahkan Pakaian Tersebut Kepada Saudaranya Di Mekah Sebelum Saudaranya Itu Masuk Islam Lihat Umar Ternyata Ketika Mendapatkan Hadiah Dari Nabi Sallallam Berupa Pakaian Pakaian Tersebut Dihadihkan Kepada Saudaranya Yang Mekah Ternyata Insya Insya Inilah Yang Sudah Dibuktikan Dari Sejak Zaman Dulu Toleransi Tingkat Nah Maka Harus Ada Batasan Dalam Memahami Toleransi Kalimat Lakum Dinukum Waliyadin Bagimu Agamamu Bagiku Agamaku Kul Kulun Ya'amalu Ala Syakilat Katakanlah Wahai Muhammad Tiap-tiap Orang Berbuat Menurut Keadaannya Masing-masing Orang Kafir Berbuat Sesuai Dengan Kondisinya Dengan Kekafirannya Orang Muslim Pun Demikian Ibadah Umat Islam Di masjid Ibadah Ibadah Umat Nasrani Di gereja Kalau ada Umat Islam Kok ikut-ikutan Ibadah Umat Nasrani Toleransi Kebab Belasan Mau Dia Seorang Gus Saya Sedang Tidak Minggu Mau Dia Seorang Kiai Dia Seorang Ustadz Seorang Habib Seorang Kok ikut-ikutan Di gereja Ikut Memberikan Cerama Ceramanya Pun bukan Cerama Untuk Mengajak Ke Islam Bahkan Ceramanya Menyatakan Bahwa Semua Agama Sama Loh Ini Sama Khawatir Apa Yang Dia Lakukan Mengatakan Semua Agama Sama Bertentangan Dengan Firman Allah Inna Dina Inna Allah Islam Bahwa Agama Yang Benar-benar Diakui Di sisi Allah Hanyalah Islam Ketika Ada Seorang Siapapun Ya Mus Kiai Ustadz Atau Apapun Mengucapkan Semua Agama Sama Khawatir Ucapan Dia Itu Bertentangan Dengan Al-Quran Kalau Dia Mengatakan Ucapan Dia Yang Lebih Benar Daripada Al-Quran Bisa Keluar Dia Dari Islam Jadi Konsep Lakum Dinukum Waliyadin Harus Jelas Konsep Kul Kulun Ya Malu Ala Syakilah Dan Konsep Di Dalam Surat Yunus Ayat 41 Antum Bari Unam Ma A'malun Wa Anab Bari Um Ma Ta'malun Kalian Berlepas Dari Apa Yang Aku Perbuat Dari Amal Ibadah Dan Aku Pun Berlepas Diri Dari Apa Yang Kalian Perbuat Dari Apa Yang Kalian Amalkan Dari Amal Ibadah Kalian Ini Konsep Oleh Risi Juga Dalam Surat Al-Qasas Ayat Nomor 55 Bagi Kami Amalan Ibadah Kami Bagi Kalian Amalan Ibadah Kalian Ini Ada Empat Ayat Yang Sudah Tadi Kita Sebutkan Ngaku Ulama Tapi Konsep Tolerans Ini Kau Enggak Tahu Teramah Depan Apa Namanya Jemaat Gereja Tapi Dengan Mengatakan Semua Agama Sama Kalau Memang Semua Agama Sama Kenapa Iya Iya Betul Kita Sekalian Kita Lihat Apa Yang Dikatakan Imam Ibnu Jari Al-Fabari Lakum Dinukum Wari Yadin Bagi Kalian Agama Kalian Jangan Kalian Tinggalkan Selamanya Karena Itulah Akhir Hidup Yang Kalian Pilih Dan Kalian Akan Sulit Melepaskannya Begitu Pula Kalian Akan Mati Dalam Dan Di Atas Agama Kalian Sedangkan Untuk Ku Yang Ku Anu Aku Pun Tidak Meninggalkan Agamaku Selamanya Karena Sejak Dahulu Sudah Diketahui Bahwa Aku Akan Berpindah Tidak Akan Pernah Berpindah Ke Agama Selain Itu Yang Dikatakan Al-Imam Al-Fabari Di Dalam Kitab Taksir Al-Fabari Jadi Apa Ada Istilahnya Toleransi Yang Ditawarkan Oleh Non Muslim Itu Namanya Mudah 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 Itu Seperti Al-Kalam Mereka Orang Orang Kafir Mereka Berkeninginan Agar Kalian Itu Bersikap Bunak Mau Ikut Beribadah Dengan Ibadah Mereka Mau Masuk Ke Gerejanya Mereka Ke Sinagok Mereka Atau Ke Agama Apalah Jadi Yang Mereka Ininkan Kita Bersikap Lunak Ikut Beribadah Seperti Yang Mereka Ibadah Dan Mereka Pun Nanti Akan Bersikap Lunak Juga Akan Masuk Mesih Juga Berselawatan Gini Saya Pernah Dapat Informasi Jangan Dikira Ketika Umat Islam Ikut Natalan Di Kejad Orang Nasrani Senang Ketika Umat Islam Ikut Natalan Bahkan Mendapatkan Kesempatan Untuk Berselawat Di Sana Membacakan Al-Quran Atau Untuk Melantunkan Azan Jangan Dikira Orang-orang Nasrani Yang Ada Di Gereja Itu Senang Mereka Itu Merasa Perganggu Ini Gereja Kami Kok Malah Kami Dengar Azan Ini Gereja Kami Kok Malah Kami Dengar Selawatan Ini Gereja Kami Kok Kalian Malah Kesini Ngeganggu Kami Jangan Jangan Kira Orang-orang Nasrani Itu Senang Mereka Enggak Senang Tapi Mau Gimana Lagi Sudah Kadung Sudah Terlanjur Jadi Kalian Pun Maksudnya Kalian Disini Adalah Sebagian Umat Islam Yang Terus Menyodorkan Kalimat Toleransi Kalian Pun Jangan Berbangga Jadi Nyatanya Kalian Dianggap Pengganggu Ibadah Mereka Hadiri Pemirsa Dimanapun Anda Berada Kondisi Yang Seperti Ini Sempat Terjadi Ketika Itu Datang Kepada Nabi Kita Muhammad Dan Mengatakan Ya Muhammad Okeylah Kami Akan Menyembah Apa Yang Kamu Sumbah Tapi Kamu Pun Harus Menyembah Apa Yang Kami Sumbah Kamu Dan Kita Semua Akan Ikut Serta Dalam Kurusan Kita Semuanya Sumbahan Kita Kamu Sumbah Sumbahan Kamu Mami Sumbah Sayangin Ini Sudah Ada Dari Sejak Zaman Guru Sampai Akhirnya Apa Allah Turunkan Kul Ya Ayuh Al-Kabirun Maka Harus Kita Faham Bahwa Toleransi Di Jangan Sampai Bablas Jadi Terkait Dengan Apa Namanya Seorang Umuk Agama Yang Datang Kereja Melangkinkan Menganggap Umuk Agama Kutama Sehingga Saling Berangku Dan Lain Sebagainya Wallahu Ta'ala Al-Abi Tawaf Secara Hukum Insya'ala'i Itu Sudah Kebabkan Mungkin Dia Sempat Mengklarifikasi Ya Kalau Saya Pernah Tahu Dia Sempat Mengklarifikasi Dan Dia Sempat Menyebut Bahwa Imam Abu Halifah Atau Di Dalam Madhab Imam Abi Hanukah Itu Memakruhkan Seorang Mesti Masuk Gereja Dan Itu Seperti Menjadi Alasan Dia Untuk Masuk Gereja Memang Aneh Di Sini Memang Aneh Ketika Jenggot Sunnah Dia Tinggalkan Dengan Alasan Kan Cuman Sunnah Jadi Jenggot Ini Sunnah Dia Tidak Mau Berjenggot Ya Dia Tidak Mau Berjenggot Dengan Alasan Kan Cuman Sunnah Gak Apa-apa Ditinggalkan Tidak Berdosa Tapi Ketika Dia Masuk Gereja Dia Mencari Mubarir Mencari Uja Untuk Apa Yang Dilakukan Itu Tidak Masalah Dia Mengatakan Kan Cuman Makru Tidak Haram Berarti Kalau Saya Lakukan Saya Tidak Berdosa Ulama Yang Tidak Pantas Dijadikan Panutan Ketika Sunnah Ditinggalkan Dengan Alasan Kan Cuman Sunnah Tapi Ketika Makruh Dia Lakukan Dengan Alasan Kan Makruh Bukan Haram Ulama Yang Tidak Panutan Ulama Ulama Yang Pantas Dijadikan Panutan Adalah Ketika Sunnah Benar-benar Dia Pegang Ketika Makruh Dia Tinggalkan Karena Makruh Adiknya Haram Tidak Pantas Seorang Ulama Mencari Alasan Alasan Untuk Membenarkan Apa Yang Dia Haram Kalau Dikikan Arahan Nasihat Oleh Ulama-ulama Yang Lebih Benar Dari Dia Dia Harus Tutup Kalau Dia Datang Ke Gereja Untuk Mendakwahi Mereka Kepada Agama Yang Benar Agama Yang Paling Benar Agama Islam Yang Hanya Satu-satunya Di sisi Allah Benar Seperti Yang Emang Diajarkan Di Dalam Agama Kita Datang Ke Mereka Katakan Sini Kalian Sini Aku Akan Bacakan Kepada Kalian Apa Saja Yang Diharam Kan Oleh Kalian Jangan Kalian Berbuat Syiri Kepada Allah Eh Kalian Orang Nasrani Yang Ada Di Gereja Ini Ayo Mari Mari Ayo Kita Datang Sepakati Satu Kaliman Jangan Kalian Berbuat Syirik Kepada Allah Ini Baru Benar Tapi Kalau Datang Ke Gereja Untuk Mengucapkan Selamat Selamat Atas Dibangun Gereja Ini Sudah Jauh Kalau Datang Kepada Mereka Untuk Mendakwahi Benar Tapi Kalau Datang Kepada Mereka Hanya Sekedar Untuk Mudahana Untuk Melunak Lunakan Akidah Khawatir Akidah Kita Tergadaikan Ya Karena Untuk Menjadi Untuk Keluar Dari Agama Islam Itu Mudah Tanpa Disadari Seperti Ketika Kita Melecehkan Agama Kita Ayat Ayat Kita Dengan Candaan Candaan Kenapa Disadari Kita Bisa Katakan Wahai Muhammad Apakah Dengan Allah Apakah Dengan Ayat Ayat Allah Apakah Dengan Rasulullah Kalian Jadikan Bahan Jangan Kalian Minta Maaf Jangan Kalian Mencari Wuzur Kalian Telah Terus Jangan Kita Tergir Lakum Dinukum Waliyahin Lana A'maluna Walakum A'malukum Ana Bari Imma Ta'malun Antum Bari Imma A'mal Wa Anab Bari Imma Ta'malun Ini Konsep Toleransi Jadi Mas Rakul Kaitannya Dengan Toleransi Ada Watasannya Tidak Melebar Enaknya Jadi Seperti itu Toleransi Di dalam Yang diajarkan Di dalam Islam Bahwa Sebenarnya Islam Menjunjung Tinggi Toleransi Bahkan Memerintahkan Untuk tetap Berbuat Baik Kepada Sesama Manusia Walaupun Non-Muslim Yang tadi Dicontohkan Tiga hal Yang tadi Sudah Kita Sebutkan Itu Tidak Boleh Lepas Dari Hidupan Kita Bertoleransi Membantu Orang Yang Membutuhkan Tetap Patuh Tetap Taat Tetap Berbuat Baji Kepada Karib Non-Muslim Selama Mereka Tidak Memerangi Kita Sudah Sudah Jelas Jelas Kita Sebagai Muslim Juga Sebenarnya Tidak Boleh Berlembek Lembekan Manut Manut Memiliki Batasan Di saat Kita Berbuat Baik Bertoleransi Terhadap Umat Beragama Lain Kita Harus Punya Prinsip Yang Kuat Mas Rakur Tidak Boleh Kita Mudah Di Ombang Ambil Apalagi Di Zaman Sekarang Ini Zaman Med Sos Kalau Kita Tidak Punya Prinsip Berbahaya Bisa Murtad Tanpa Disadari Kita Belajar Belajar Oke Terakhir Karena Ini Merupakan Sebelum Kita Tutup Merupakan Ahlan Talks Edisi Ramadhan Yang Terakhir Sebelum Kita Idul Fitri Sebelum Kita Lebaran Nah Di Akhir Sesi Ini Anak Mau Minta Nasihat Dari Antum Untuk Sobat Sobat Tahan Yang Nonton Di Rumah Karena Mayoritas Yang Nonton Kita Ini Kebanyakan Anak Muda Dari range Umur 15 Sampai Anak Muda Dari Umur Berapa Anak SMP SMA Dan Anak Anak Mahasiswa Nah Kita Minta Nasihat Nasihat Untuk Untuk Mereka Karena Mereka Ini kan Masih Muda Masih Jaman-jamannya Labil Dan Ketika Hidup Masyarakat Itu Banyak Sekali Informasi Informasi Yang mereka Dapat Cuman Mereka Belum Ketahui Seperti Yang tadi Hal Ada yang Berceramah Di dalam Gereja Itu Ada yang Toleransi Terus Kemudian Ada yang Ulama Yang Bila Tidak Nah Ini Nasihatnya Untuk Kita Sobat-sobat Ahlan Rumah Sobat Ahlan Di mana Anda Berada Di sini Saya pun Sama Seperti Kalian Masih Muda Ya Umur Saya Itu Masih Pas Genap Tanggal 7 Mei Kemarin Umur Saya Itu 19 Tambah 20 Tambah 20 Masih Muda Lalu Menggelorak Emosi Itu Hampir Sulit Tertahankan Tapi Ada Satu Hadis Yang Cukup Menarik Ketika Rasulullah Sallam Mengatakan Saba'atun Yuh Billuhum Wallahu Billuh Yuh Malah Billah Billuh Ada Tiga Golongan Yang nanti Pada hari Kiamat Akan Allah Berikan Dia Naungan Teduhan Dimana 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 Padahal Tidak 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 Naungan Atau Ketuhan Ketuhan Dari Allah Saja Nabi Menyebut Di antara Tujuh Golongan Tersebut Adalah Syabun Nasha'ati Ibadat Seorang Pemuda Yang Tumbuh Kembang Di dalam Peribadatan Kepada Allah Subhanahu Dari sejak Kecil Sampai Dia Dewasa Beranjak Remaja Dan Seterusnya Dia Tumbuh Dalam Peribadatan Pertanyaannya Bagaimana Mungkin Seorang Anak Dari sejak Kecil Bisa Tumbuh Dalam Peribadatan Kepada Allah Kalau Tidak Belajar Maka Kunci Utamanya Adalah Dari sejak Kecil Sampai Dia Remaja Dan Dia Dewasa Tidak Lepas Dari Ilmu Dan Ilmu Yang Belajar Ilmu 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 Dan Ilmu Dia Akan Benar Benar Kuat Dalam Pengamalan Ibadah Kenapa Karena Ibadah Tanpa Ilmu Tersesat Ilmu Tanpa Ibadah Termurkahi Orang Yahudi Mereka Termurkahi Kenapa Mereka Memiliki Ilmu Tapi Tidak Tidak Beramal Tidak Mau Mengamalkan Ilmunya Orang-orang Nasrani Mereka Tersesatkan Kenapa Mereka Tidak 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 ikhro baca'lah ikhro baca'lah ikhro baca'lah belajar, belajar, belajar bahkan untuk iman untuk la ilaha illallah butuh ilmu apa buktinya? fa'alam annahu la ilaha illallah maka saya mengajak diri saya pribadi saya yang masih muda ini umur 19 tahun tambah 20 tetap belajar tetap belajar jabatan apapun mau sebagai mudir mau sebagai mudirnya mudir mau sebagai apa diatasnya mudir tetap butuh belajar Nabi Muhammad sebagai Nabi belajar setiap bulan Ramadan seperti bulan ini Nabi Muhammad didatangi oleh Malaikat Jibril baik dari suhur Quran Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran setiap bulan Ramadan sayangin meraja'ah terus Nabi Muhammad itu nah maka saya mengajak diri saya pribadi dan sahabat Allah dimanapun berada belajar 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 dan belajar belajarnya dari guru jangan dari medsos baca artikel tanpa guru di Youtube mulih-mulih Ustaz serampangan jangan cari guru yang memang benar-benar lebih akui manhajnya ada Ustaz Yazid ada Ustaz Abdul Hakim Abedad ada Ustaz Badu Salam ada Ustaz Syafiq Reza ada Ustaz Khalid Basalama ada Ustaz Nur Ehsan ada Ustaz Abu Ehsan Ustaz Ustaz Roja Masya Allah Ustaz 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 jangan Ustaz Ustaz yang tenar lewat Youtube saya tidak bisa sebut-sebut satu-satu satu-satu Ustaz yang menyebabkan tapi hindari Ustaz Ustaz yang tiba-tiba terkenal yang membawa syubat Tuhan ada dimana-mana yang mengatakan bahwa Tuhan tidak di atas ya yang menginggari keberadaan Tuhan di atas langit jangan itu ulama-ulama yang sebetulnya lempar jauh-jauh ya ulama-ulama yang seperti itu lempar jauh-jauh deketi Ustaz Ustaz Roja Ustaz Ustaz WSR TV Ustaz Ustaz Insan TV yang sudah jelas-jelas ya manhasnya akidahnya belajar belajar dan belajar ya maka anak untuk anak-anak muda jangan menjauhi ilmu jangan menjauhi para ulama terus beramal terus beramal dan terus beramal istiqomah itu ya itu mungkin nasihat saya yang singkat untuk saya pribadi oke ini saya lebih mumpul terakhir terus istiqomah sebarkan ilmu sebarkan kebaikan jadilah masrakul apa ya seorang pemuda yang terus mengebar motivasi ilmu dan aman ya selamat oke masya Allah nih kita udah dapet banyak ilmu dan faedah yang mana kita sebagai anak muda harus banyak-banyak belajar dan selektif dalam memilih guru karena kita nih sebagai anak muda masih labil dalam emosi jadi emang butuh banyak banget asupan-asupan ilmu dan terkadang kita gak sadar bahwa kita tuh belajar pada orang yang salah itu terkadang penyakit yang kita alami kalau begitu atas ilmu dan nasihatnya terakhir terima kasih banyak juga terhadap Sobat Ahlan yang udah ngikutin serial Ahlan Talks edisi Ramadan ini yang insya Allah telah berakhir dengan podcast bersama Ustadz Umir Suharlan tapi insya Allah setelah Ramadan kita tetap ada kita tetap lanjut buat Ahlan Talks cuman bukan edisi Ramadan edisi normal gitu nah kalau gitu saya mengucap semoga semoga Sobat Ahlan mendapatkan hari raya yang berkah hari raya yang bahagia jangan lupa terus ibadah ya dengan berputusnya Ramadan tidak berarti berputus amal sore lanjut lanjut oke kalau gitu anak tutup Ahlan Talks edisi Ramadan kali ini dengan membaca doa kafaratur majlis subhanakollahumma wabihamdik asyadu'ala ilah ilah anta astagfirullah wa tu'ulai alhamdulillah lamin oke Sobat Ahlan kalau begitu saya Rakul Ahmad pamit undur diri sampai jumpa di Ahlan Talks edisi selanjutnya hanya di Youtube Ahlan TV Channel oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh